selamat menikmati 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 di dalam pelaksanaan kreksi ini agar dapat bisa berjalan dengan manca lanjut nah ini kalau kita lihat progres program kreksi dari 2018 sampai dengan 2021 dan program pelatihan tahun 2022 lanjut nah ini mungkin gak kelihatan ya teman-teman sekalian nanti bisa di-share mungkin kepada peserta jadi kalau kita lihat disini kita berdasarkan output dan berdasarkan deadline survey ini kita lihat capaian-capaiannya di tahun 2018 sampai dengan 2021 kita lihat disini meningkatkan sekitar rampah tengah petani kecil di Indonesia indikatornya ada dua yaitu indeks aset rumah tangga penerima manfaat program meningkat itu minimal 25% berdasarkan RINS nah kalau kita lihat disini berdasarkan target perjanjian hibah itu target dipertatahan 50% dan di akhir 100% dan ternyata Bapak Ibu sekalian capaian 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 2018 sampai dengan 2021 baru 46,53% sehingga berdasarkan midterm belum tercapai apalagi nanti di antarget kita kan masih berproses kemudian kemudian yang kedua yang kedua yaitu malnutrisi kronis berkurang pada anak di bawah 5 tahun nah kalau kita lihat disini targetnya itu midterm 35% kemudian di antarget 30 nah ini perlu dicek lagi ya apakah ini tidak tidak tertukar itu mungkin 30 dan target 35 nah ini ternyata baru tercapai 4,6% nah ini menjadi catatan bagi kita karena proyek reksi ini tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan petani tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani jadi Bapak Ibu sekalian perlu mendapatkan hati dari sisi indikator lain yang sebetulnya perlu kita perhatikan kemudian yang ketiga dari indikator ini adalah rumah tangga dengan ketahanan pangan yang lebih baik nah kalau dari sisi ketahanan pangan ini kita bandingkan capean dengan target baik hitam maupun end target masih lebih tinggi jadi 85,1 jadi ini yang perlu terus kita dorong dan tentunya kita harapkan indikator ke-1 dan ke-2 tadi yang masih di bawah target terus kita dorong nah kemudian target-target lainnya yaitu outcome seperti rumah tangga di dalam melakukan peningkatan pendapatan baik dari komunitas kakao padi atau tanaman lain ini juga perlu mendapatkan kehatian Bapak Ibu sekalian karena pencapaiannya baru 12,17% dibandingkan targetnya di midge 40% dan di target 60% kemudian di rumah tangga ini ketarian sudah mencapai 17% kemudian di dalam penggunaan biasa keuangan keuangan perdesaan 24,37% artinya nih Bapak Ibu sekalian hasil-hasilnya ini belum sesuai dengan target yang kita harapkan masih ada waku agar sampaian target ini bisa didorong melalui kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan kemudian dari sisi output juga ini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat bahwa untuk literasi keuangan ini targetnya tidak ada namun ada capaian 261 kemudian dukungan kelompok perempuan ini dari target 8.550 rumah tangga itu sudah mencapai 7.187 kemudian output pelatihan praktek produksi dari target 25.000 midterm sudah tercapai 36.500 namun di end proyek itu harus 54.000 orang kemudian untuk outcome-nya di Bapak Ibu sekalian ini Alhamdulillah berdasarkan rumah tangga kuas terhadap rekomansi kualitas dan aksesibilitas penyakit pertanian kita lihat ini mencapai 96.33% dibandingkan targetnya 80% kemudian jangkaan terhadap geni yang berkualitas dan persetifikan kita lihat baru mencapai 73.4% target kita adalah 80 dn target namun sudah melebihi target hitam yaitu 40% kemudian kerjasama program dengan swasta kalau kita lihat ini targetnya di bidang ini 2 dn target 3 nah ini kita baru mencapai 1 oleh karena itu kerjasama program dengan swasta perlu kita tingkatkan lagi mungkin tidak hanya dengan PT. Mars tapi juga perusahaan-perusahaan lain yang bisa mendorong meningkatkan petani tentunya tidak hanya komunitas kakau Bapak-Ibu sekalian nanti Pak WN akan menjelaskan bagaimana pengembangan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani melalui kelembagaan ekonomi petani ini kita doang adanya kerjasama dengan mitra kita di swasta untuk menjadi off-taker ataupun menjadi investor dari produk-produk yang dihasilkan oleh petani kemudian kalau kita lihat dari output akses input keproduksi ini targetnya tidak ada namun sudah ada capaian sebanyak 29.725 orang dan yang terpenting juga disini output layanan mekanisasi dari target 270 di mitem dan target 450 masih belum ada satu pun target yang capai karena itu nanti mohon mungkin nanti mas bayu bisa memberi warna merah bagi capai target yang masih di bawah target yang kita tetapkan kita lihat dari atas ya mulai dari project goal kemudian outcome output nah ini semuanya merupakan target yang harus kita capai segera pada tahun 2023 dan mudah-mudahan bisa diperpanjang sampai dengan 2026 namun kita harapkan waktu kita tinggal satu tahun lagi 2022 sampai dengan 2023 perlu kekuatan yang luar biasa semangat sehingga target-target tersebut bisa tercapai lanjut nah ini Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaan 3 tanggap ini ada program yang sudah mencapai tetapi juga masih banyak yang belum nah kalau kita lihat disini dari sisi jumlah orang yang terlatih ini capaiannya sudah mencapai 36.500 dari target 25.000 nah ini sudah mencapai target kemudian tingkat kepuasan penerima itu 96% dari target 80 kemudian jumlah penerimaan yang menggunakan berdiversi sindikat mencapai 73 dari target 40% kemudian jumlah rumah tangga yang melakukan menggunakan teknologi atau praktek sudah mencapai 84.25 dan jumlah produsen penerimaan yang mengakses dikut produksi atau pakai teknologi sebanyak 29.790 orang nah bapak pagi sekalian arahan pakabadan capaian program yang sudah ini harus kita tuangkan ke dalam video-video sehingga video ini merupakan video output dan ini akan kita becahkan di tahun 2022 sehingga kita harus memiliki video berdasarkan poin A sampai E ini jadi jumlah orang yang terlatih itu terlatih apa saja kita nanti harus membuat minimal video blog dari 36.500 orang coba bapak sekalian ambil di wilayah kerja bapak sekalian satu saja satu orang fasilitator desa itu membuat satu blog sekarang mas bayu total mas di toko desa ada berapa ini ada 342 berapa 352 orang berarti ini ada 342 orang yang ada di Sulawesi Selatan Disulawesi Tenggara dan dikurat talon di total nya berapa nah coba membuat masing-masing itu satu flow ya juga orang yang terlatih tentunya yaitu diri sendiri sebagai FD ya mas bayu ya diri sendiri yang hadir sekarang di pelatihan ini ya kan itu kan pasitator desa ya nah jadi nanti para panitiani yang ada di hotel-hotel ini tiga hotel ya betul ya nanti kan ada daftar peserta yang hadir untuk fasilitas pedesa jadi selesai pelatihan ini itu semua peserta wajib membuat flow tentang pelatihan apa yang sudah didapatkan dari kegiatan reksi kemudian apa manfaatnya dan dimana sudah diimplementisikannya gitu ya vlognya gak usah panjang-panjang paling lama 1 sampai dengan 3 menit ya untuk 1 orang nah jadi nanti tolong panitia yang di hotel di Sulawesi negara kemudian di Gorontalon dan Sulawesi Selatan semua nama-nama peserta nomor hp-nya disimpan kemudian nanti melalui WA yang mengirimkan kepada penanggungjawab pelaksana atau penyelenggara pelatihan nah berarti di Sulawesi Selatan itu siapa di hotel apa itu Mas Bayu ada sosok di ya lagi tolong yang di sosok di koriner ya teman-teman panitia di disana ya ya Pak gantul menjawab hotel Swissbell Hotel Swissbell Hotel siapa panitianya di Swissbell Hotel ketua penyelenggarannya siapa disana jadi ketua ketuanya itu Pak Ismen ya dari UPT siapa dari UPT itu ada Ibu Yuli coba timnya disana kan ada dari pusat dari UPT kemudian dari dinas ya dinas provinsi dan dinas keempatan agar membuat apa list peserta yang hadir disana kemudian selesai acara perhatian ini semua peserta wajib membuat vlog ya wajib membuat vlog tentang dirinya sendiri gak apa nah kalau bisa plus petani yang menjadi wilayah kerjanya begitu ya membuat vlog latihan apa yang sudah diperoleh kemudian implementasinya apa dilakukan 1 sampai dengan 3 menit pandang nah ini vlog ini bapak di sekalian menjadi testimoni bahwa capen program yang sudah ada itu betul-betul bermanfaat dan juga merupakan outcome dari kegiatan reksi ini di wilayah bapak di sekalian ya nah kemudian yang kedua yaitu tingkat kepuasan menerima manfaat terhadap hijab menyuruh pertanian nah ini tolong penyulung-penyulung yang ada di setiap lokasi reksi pun membuat vlog minimasa apa kepuasannya yang diterima dari projek reksi ini nah itu menjadi output misalnya dulu sekarang sudah memiliki kemampuan untuk bisa memberikan pengetahuan kepada petani misalnya tentang peremajaan kakao sehingga kakaonya meningkat produksinya dari 2 ton misalnya menjadi 4 ton per hectare nah itu tolong mati di data juga berapa penyulungnya yang ada di lokasi reksi berapa pastikator besanya kemudian setiap orang membuat vlognya ya jadi dari semua yang menerima pelatihan dan juga menerima manfaat dan kita yang belum membuat vlognya jadi siapa sih target penerima manfaat terhadap kinerja penyulung ini nah itu harus dibuat begitu juga nih penerima manfaat program reksi yang menggunakan benih coba diambil datanya siapa aja kemarin CPCR CPCL yang menerima benih bersertifikat ya itu kan sampai 73,4% nah itu dibuatkan videonya jadi nanti kita siapkan video success story penerima manfaat program reksi yang menggunakan benih bersertifikat jadi data 73,4% ini merupakan capaian yang luar biasa dari target 40% namun perlu fakta perlu data yang disampaikan nanti melalui video jadi ini nanti saya minta video yang dibuat oleh tim reksi pusat bersama-sama dengan tim reksi di provinsi dan kebupaten adalah testimoni ataupun success story program reksi di dalam penerima manfaat menggunakan benih bersertifikat gitu ya mas tayu jadi kita punya video satu success story penerima manfaat program reksi di dalam menggunakan benih bersertifikat kemudian yang kedua video yang harus kita buat adalah jumlah rumah tangga yang melaporkan teknologi dan atau kakek jadi nanti dari rumah tangga yang kita laporkan sebanyak 84,25% ini diambil beberapa setel dari setiap provinsi kita buat videonya teknologinya teknologi apa yang sudah mereka gunakan itu kemudian dipraktekannya dimana nah itu menjadi video yang harus kita buat disamping tadi video bagaimana penerima manfaat program reksi ini menggunakan lebih bersertifikat kemudian yang kelima itu jumlah produsen pedesaan yang mengakses input produksi nah ini juga menjadi video lagi atau menjadi vlog nah saran saya ini menjadi video nih jadi nanti dari produsen pedesaan yang harus input produksi sebanyak 29,725 orang kita ambil beberapa orang dari lokasi projek reksi ini nah oleh karena itu ada 3 video yang akan dibuat oleh reksi yaitu poinnya yang C D dan E nah sedangkan yang A dan D itu adalah vlog yang harus dibuat oleh masri kantor pesa dan juga penyuluh yang tentunya nanti dikoordinasikan oleh tim dari pusat dari PT dari Provinsi dan Kabupaten jelas ya kepada kalian nah kemudian untuk capaian program yang belum kami harapkan terus didorong melalui kegiatan ini yang masih berjalan sampai dengan tahun 2023 dan kita berharap bisa berpanyak sampai dengan 2026 beberapa yang belum tercapai ini seperti jumlah petani yang meningkat pendapatan dan produsinya nah ini kalau kita lihat dari kaki 40% baru 12 ke 17 dan 17% padahal pakabadan itu dengan semangatnya yang luar biasa selalu mendorong untuk meningkatkan produktivitas jadi untuk meningkatkan pendapatan salah satu caranya adalah meningkatkan produktivitas dulu dengan meningkat yang produktivitas maka produksi akan meningkat dan dari produksi akan meningkat tentunya nanti pendapatan diharapkan meningkat pendapatan meningkat bisa juga melalui peningkatan nilai tambah dari produk sehingga kemarin pakabadan sampai malam memberikan arah kepada kita semua jangan lagi menjual gabah jual geras kemudian geras pun coba di-packing yang baik sehingga harganya meningkat atau dilakukan pengolahan dari geras menjadi tukung geras dan ini tentunya akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibanding kandung yang terjual gabah nah kemudian yang kedua yang tercapai adalah jumlah orang yang dilatih literasi keuangan nah ini kita lihat ya dari target 40% baru tercapai 24,30% kita harapkan paling mudah ini GUR menjadi salah satu target kita di dalam pelaksanaan program Bensi kemudian jumlah pergasana dengan swasta nah ini Bapak Bustarian kita harapkan apa yang sudah dilaksanakan dengan PT Mars bisa direplikasi dengan perusahaan-perusahaan lain yang tentunya bisa bekerjasama dengan para petani di lokasi reksi nah kita harapkan nih Bapak Buk sekalian dalam waktu dekat ini masing-masing provinsi mengidentifikasi dimana potensi-potensi perusahaan-perusahaan yang bisa diajak kerjasama nanti melalui tim dari pusat dan juga dari PT serta dari tim provinsi dan kabupaten mengembangkan atau memfasilitasi proses untuk kerjasama tersebut kemudian juga yang keempat yaitu jumlah kelembagaan usaha pelayanan jasa UJA yang sama sekali belum tercapai nah ini mungkin perlu segera kita laksanakan mulai dari pusat bagaimana strateginya agar UJA ini berjalan dan ini perlu kerjasama dengan mungkin Direkturat Jenderal PSP ataupun dengan BB Mekan yang memiliki teknologi mumpun program yang terkait dengan pemanfaatan alat mesin pertanian sehingga beberapa outcome dan output ini menjadi target strategis target yang kritis yang perlu kita tingkatkan di tahun 2023 ini dan kami sekali lagi mohon untuk capaian program yang sudah agar terdokumentasikan dan dibuatkan baik youtube maupun videonya menuju nah akrab program 2022 Bapak Bustarian kita berharap bahwa peningkatan kapasitas SDN pertanian dan lembangan pertanian yang lebih berorientasi usaha nah tentunya tadi di 2022 disamping kita mengetaskan output output yang perlu terlaksana maka berdasarkan arah ini tentunya kita berusinergi dengan konsep penubuhan korporasi petani postrapani dengan farming dan digitalisasi pertanian yang menunggu program utama kemurian pertanian namun jangan lupa Bapak Yusuf bahwa arah mengacu kepada program pertama petanian dan juga program aksi BPSDM program pertama petanian petanian itu yaitu yang pertama yaitu terkait pesratani yang kedua yaitu propaktani program peningkatan pendapat peningkatan produksi peranan-peranan kemudian genular horti peningkatan produksi horti sikomandan peningkatan produksi petanakan kemudian grasida peningkatan produksi perkebunan ada juga program yang keenam yaitu bagaimana memanfaatkan teknologi pertanian atau limba kemudian yang ketujuh memanfaatkan pool yang kedelapan mendorong agar pertanian masuk sekolah kemudian yang kesembilan bagaimana kita mendorong tiga kali ekspor dan yang kesepuluh adalah bagaimana meningkatkan reformasi birokrasi di bidang SDM pertanian semua program itu disamping kadik persatangan menjadi program utama program aksi yaitu yang kedua bagaimana mendorong agar kita terus menumbuh kembangkan petani ilenial dan tentunya Bapak Buk sekalian yang ketiga program aksi SDM adalah mendorong program mendorong program utama kemampian petanian sehingga ada program 2022 meningkatkan kapasitas SDM pertanian dan lembagaan petani agar berorientasi di usaha formal lanjut nah ini Bapak Buk sekalian kembali lagi ke program RENSI kegiatan di pusat tahun 2022 tentunya seharus mendukung implementasi kegiatan pemberdayaan di lapangan dukungan tim pemberdayaan provinsi dan kabupaten tentunya diharapkan agar yang pertama peningkatan kapasitas fasilitas desa yang mengarahkan mengorganisasikan melakukan penampingan teknis kepada petani artinya fasilitas desa dan penyulung merupakan garda terdepan di dalam menciptakan keberhasilan program reksi ini oleh karena itu tadi output-output yang mencapai segera buatkan video vlog-nya dan nanti dari pusat akan membuat 3 video yang merupakan success story ataupun film dokumenter tentang program reksi ini kemudian ada pelatihan POT literasi keuangan bagi penyeludan pasit atau desa kemudian juga literasi keuangan bagi perwakilan rumah tangga petani pelatihan bisnis kakol bagi petani kerjasama dengan mas dan pelatihan di learning bidang pertanian kerjasama dengan PP kemudian juga pelatihan petani di P4S pemagangan pelatihan management di P4S kemudian pelatihan tanis sebagai penyuluh pelatihan smart farming bagi petani milenial kemudian upgrade fasilitas pelatihan pertanian dan tentunya ada kontrak dengan tim pemberdayaan nah ini jangan lupa bapak sekalian tadi yang belum tercapai di output dan outcome agar juga dimasukkan ke dalam kegiatan-kegiatan kita di tahun 2022 terutama yang belum ada kecapaian yang sama sekali adalah terkait dengan jam dan juga tadi ada beberapa kegiatan yang targetnya masuk jauh dari realisasi sehingga mohon nanti mungkin ditambahkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang akan di top up di tahun 2022 ini sehingga tadi output yang dicapai bisa kita kejar di waktu-waktu kita yang tinggal satu-dua tahun ini lanjut terus ini adalah pemopi ataupun peran tim perdayaan ya kalau kita lihat di sini yang pertama yaitu menyediakan tenaga ahli baik konditor provinsi dan kabupaten yang memfasilitasi pelaksanaan pendampingan kelompok tani jadi ada satu tenaga ahli di tingkat nasional kemudian ada juga yang bertempat di kemudian juga ada pegawai administrasi yang di pusat dan juga di provinsi dan kabupaten kemudian mengorganisasikan fasilitator desa sebanyak 342 yang merupakan berdamping bagi kelompok tani oleh karena itu kita nanti akan memiliki 342 minimal video blog yang dihasilkan oleh fasilitator desa sebagai bukti tadi sudah yang capai kemudian juga bagaimana nanti pengalaman-pengalaman project red di selosipengah kalbar dan NTT untuk bisa menghasilkan kegiatan-kegiatan yang diterapkan sebagai bahan kegiatan bersih kemudian bersama dengan depresi melakukan penampingan kelompok serta tentunya penampingan bagi masyarakat tingkat desa dan di seluruh lokasi reksi lanjut nah ini bapak ibu sekalian target output di pemberdayaan 2022 mulai dari keluaran aktivitas pemberdayaan ataupun pendampingan kelompok kita berharap target minimum 40% untuk kelompok ini memiliki usaha bersama nah usaha bersama ini yang memperolehkan kelembagaan ekonomi petani nanti dijelaskan oleh Pak Wayan minimum 10% yang tersebut memiliki badan usaha formal berbentuk operasi atau badan nah ini kita harapkan bapak ibu sekalian kelembagaan ekonomi petani yang berbasis operasi badan hukumnya tentunya bisa didorong di tahun 2022 kemudian juga minimum 20% petani sasaran mengakses layanan keuangan ke lembaga keuangan formal nah ini sangat relevan dengan program kur oleh karena itu selalu pemerintah mengarahkan agar selesai pelatihan para petani itu bisa mengakses kur jadi dengan mengakses kur artinya capai petani sasaran versi untuk mengakses layanan keuangan bisa tercapai kemudian juga kita berharap bahwa keluaran dari aktivitas pasit kardes ini 342 pasit kardes meningkatkan pasitasnya dan mendapat pembinaan yang melalui pelatihan kemudian juga pasit kardes mempunyai kinerja baik dalam pendampingan kelompok dan juga mampu memberikan pendampingan ke kelompok tani oleh karena itu bukti-bukti dari 342 pasit kardes ini memiliki kemampuan pendampingan adalah dengan membuat blog yang mencetikkan capaian kita yang sudah dicapai sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 lanjut nah ini bapak-ibu sekalian untuk menunggu kinerja FD dan menurut kita telah melaksanakan beberapa pelatihan dan tentunya akan terus kita lakukan mulai dari pelatihan peratugas bagi pasit kardesan kemudian penyegaran pasit kardesan kemudian pelatihan generasi keuangan bagi pasit kardesan dan penyudu serta pengendalian usaha bersama pasit kardesan nah ini kita harapkan dapat membuat peran dari pasit kardesan tadi di dalam melakukan pedampingan pada kelompokan dengan program versi ini bapak-ibu sekalian kalau kita lihat capaian mengorganisasikan masyarakat ini telah terbentuk 2373 pokok dari 2397 sehingga sudah tercapai 99% dengan jumlah anggota 55.804 yang terdiri dari 36.000an itu laki-laki dan 19.700 artinya bapak-ibu sekalian dari capaian pengorganisasian masyarakat ini kita sudah bisa membuat video tentang sangsestori projek versi di dalam melakukan pengorganisasian masyarakat yaitu kelompok tani untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani di lokasi versi jadi kita akan segera membuat video ini dan nanti mongkong di masing-masing lokasi agar menyampaikan data-data yang terkait petan tersebut dan mencerminkan bahwa petan-petan tersebut betul-betul merupakan kontan pinaan kegiatan versi mencerminkan nah kalau kita lihat disini bapak-ibu sekalian ternyata dari jumlah kontan yang tadi capaiannya cukup signifikan itu maksimal kalian disini tertinggi ada di komunitas padi nah kalau kita lihat padi ini banyak 513 orang nah ini jumlah kontan ini tentunya harus di berikan per lokasi projek rensi per provinsi berapa per kapal per kapal per kapal per kesamatan berapa desa berapa sehingga nanti akan kita sampel dari masing-masing kontan ini untuk kita membuat video success story jadi ada nanti dari komoditas korninya sayurnya kangkau lahan pekarangan nah ini adalah data yang sangat berharga bagi kita semua di dalam membuat success story projek jadi nanti sebagai narasumber adalah pokokan-pokokan ini Bapak Ibu sekalian nah karena itu kami harapkan nanti di setiap provinsi sebagai pengelola projek rensi agar membuat video-video yang menunjukkan success story dari projek ini jadi provinsi dan kabupaten masih-masih membuat video nanti sesuai dengan datanya apakah disitu mayoritas buah-buahan sayuran kakau atau lahan pekarangan padi jagu perkebunan lainnya dan kernak kecil nah ini merupakan aset yang berharga sebagai dokumentasi dari kegiatan program rensi lanjut nah untuk capaian untuk pengembangan usaha bersama kita bisa melihat bahwa kepedayaan masyarakat ini targetnya 949 boktan dari 2300 730 yaitu baru tercapai 40% dan kita lihat disini usaha bersamanya perlu data yang detail perkonfisi dan perkebunan nah dari sini pun kita sudah bisa membuat video tentang output dari program rensi di dalam pengembangan usaha bersama apakah bentuknya nanti operasi ataukah usaha bersama lainnya dan ini kalau kita lihat sampai dengan 2021 itu sudah mencapai 510 boktan yang membentuk usaha bersama jadi 21% dari target usaha bersama ini tentunya dilakukan oleh boktan boktan dan gakoktan untuk mencapai kepentingan bersama nah ini kalau kita lihat konsep ini merupakan konsep pengembangan korporasi petani sehingga ini sangat iklan dengan program pengembangan petanian untuk mengembangkan wilayah-wilayah ini secara kawasan sehingga pendapatan petani lebih baik lagi di wilayah tersebut lanjut nah ini bapak itu sekalian ini data ini tentunya perlu kita dokumentasikan tidak hanya secara tabel tapi juga secara mensual jadi dokumentasi ini nanti kita minta masing-masing provinsi sebagai contoh bonebolano kabupaten di provinsi borotalo ada jumlah koktannya 126 kemudian jumlah duotannya 2830 kemudian koktan usaha bersama 12 nah coba koktan usaha bersama 12 ini bapak ibu sekalian buat videonya jadi apa nama usaha bersamanya anggotanya berapa usahanya apa nah ini adalah bahwa misalnya koktan bersama itu merupakan koktan yang bertransformasi dari koktan yang ada itu harus kelihatan awalnya seperti apa koktan itu kemudian pada saat bertransformasi itu apakah karena bimbingan dari fasilitator desa yang sudah dilatih oleh RENSI kemudian apakah atas bantuan RENSI nah ini akan menjadi sukses story bapak ibu sekalian oleh karena itu ini sebagai bahan dasar kita di dalam membuat video-video yang kemarin diminta oleh Pakabadan di dalam proses diseminasi dan ini kita harapkan di 2022 akan kita buat dan ini menjadi output wajib dari masing-masing provinsi dan kabupaten yang merupakan pengelola RENSI jadi nanti dari masing-masing provinsi dan kabupaten pada tahun 2022 buat video video output ini kemudian nanti disampaikan ke pusat dan ini menjadi output RENSI yang akan kita sebarkan baik melalui untuk media-media lainnya tentang keberhasilan program RENSI maju nah ini bapak ibu sekalian luar biasa ya jadi usaha-usaha bersama yang dikembangkan oleh otan ini bisa menjadi output video yang menceritkan tentang bagaimana peran RENSI di dalam meningkatkan pendapatan tidak hanya dari sektor pertanian tetapi dari non-pertanian berarti kalau kita lihat di sini ya dari non-pertanian yang itu ada usaha simpan pinjam kemudian juga ada usaha-usaha seperti kerajinan pemanfaatkan mesin traktor kemudian juga di situ kita lihat ada sampu hijau itu yang non-not pertanian itu apakah itu betul-betul dikembangkan usaha bersamanya oleh kokta yang akan keringat pak cita berbesar di lokasi projek versi berarti ini bapak ibu sekalian dari jenis usaha bersama ini saja kita sudah punya 26 video nah seperti apa nih program versi ini mendorong usaha bersama di bidang usaha simpan pinjam misalnya simpan pinjam desa alsin nah ini rupakan output-output dari kegiatan versi di dalam mengubahkan usaha bersama di belom botani lanjut kemudian kita lihat di sini nah simpan pinjam ya kalau kita lihat di sini sudah jelas di output-nya bahwa ada laporan jumlah kontan yang melaksanakan usaha simpan pinjam nah kalau kita lihat sampai dengan Oktober 2021 ada 1.646 kontan dengan jumlah tabungannya 5,9M nah ini luar biasa nih ini merupakan output yang harus terdokumentasikan secara visual dan ini yang ditanyakan oleh Bapak Kabadan apakah betul program dengsi ini mendukung pebedayaan masyarakat di dalam perubahan besar sifat dan kontan nah ini tentunya harus dibuat perjalanan sukses story dari proses ini sejak ada program resi mulai 2019 sampai dengan 2021 lanjut nah ini usaha sifat kejamnya ya Bapak jumlah simpanannya duhu poso kolaka 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 utara dan kombuato nah ini luar biasa ini sudah bisa menjadi sukses story di lokasi kolegi resi duhu poso kolaka kolaka utara nah sebelum ada program resi itu berapa simpanan totalnya kemudian jumlah kompannya ada berapa bukan sifat pinjam nah itu adalah sukses story apakah karena pretensi nah ini yang perlu kita buktikan nanti melalui visualisasi dari video dan juga tentunya sejarahnya bagaimana sehingga bisa tercapai total simpanan yang luar biasa ini dan juga jumlah kompan yang meningkat secara simpifikan di beberapa lokasi kabupaten lokasi konjek pretensi nah ini masih sekitar simpan pinjam jadi ini tentunya kita harapkan bapak-bapak sekalian bahwa simpan pinjam ini merupakan salah satu program reksi yang menjadi andalan dan menjadi output sehingga perlu kita ini masih seputar target untuk simpan pinjam ini dari lokasi-lokasi tentunya tidak hanya di lokasi-lokasi yang tadi disampaikan juga di lokasi-lokasi lainnya yang target-targetnya ini kalau kita lihat masih ada yang di bawah 50% nah oleh karena itu kami mohon usaha simpan pinjam di kompan ini dapat didolong terus dan ini kita harapkan ada video-video juga agar progres dari kegiatan reksi lanjut nah ini bapak-bapak sekalian upaya kita yang harus dilakukan dalam meningkatkan intensitas pendampingan terutama bagi para pasitator desa lakukan pendampingan yang lebih intensif lagi sehingga peran para pasitator desa ini betul-betul memberikan kontribusi yang signifikan terhadap capaian otimikresi jadi tadi silahkan dilihat apa saja otimiknya yang harus segera dicapai jadi pendampingan secara lebih intensif lagi ini terutama oleh pasitator provinsi dan kabupaten harus dilakukan secara berjenjang dan berkala kepada masif kekdisa dan kontan terutama dalam pengembangan organisasi kontan kemudian usaha kontan dan peningkatan penyadaran kontan untuk kegiatan simpan pijan kemudian kita berharap dalam satu bulan tidak lanjut melakukan asistensi ke provinsi paling satu kali kemudian dua kali dan tentunya kita harapkan provinsi dua kali ke kabupaten dan tiga kali ke kecangatan kemudian juga tingkatan penampingan proses penyadaran terkait manfaat usaha sempat jam kemudian keberdayaan fasilitasi pengembangan jaringan kompan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya baik itu dana desa CSR pedagang besar atau program pemberdayaan lainnya yang dapat menumbuh kembangkan organisasi dan usaha pokta nah mungkin ini akses tidak hanya kepada dana desa tapi kur jadi melalui kur ini juga merupakan akses terhadap sumber daya keuangan kemudian melaksanakan mapping potensi pasar penguatan pokta untuk menjalankan usaha bersamanya apa sih yang akan dijalankan baik di sektor pertanian maupun non-pertanian kemudian menyusun pengembangan pokta di bidang usaha taninya sehingga program dapat berkelanjutan dan juga tentunya diharapkan pencatatan ataupun dokumentasi tadi melalui video-video itu terus dilakukan yang menceritkan betul-betul fakta di lapangan kita melakukan pendampingan secara intens kepada para petani dan juga pelompok tani ataupun gabungan pelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani nah demikian bapak bis kalian berapa hal yang mencerdinkan tentang progresi dan juga kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kita laksanakan tahun 2022 nah oleh karena itu kami mohon nanti di masing-masing hotel ada penanggung jawabnya yang mempersiapkan catatan peserta yang hadir kemudian juga target pembuatan video vlog yang harus diselesaikan sebulan dari pelatihan ini dan nanti kita kumpulkan di akhir bulan Februari sehingga bulan Maret sudah bisa kita sembar luaskan peninggian bapak bis kalian saya lagi tak mengaturkan terima kasih salam sehat dan semangat untuk semuanya mudah-mudahan percaraannya bisa berjalan lancar dan bapak bis kalian menjadi tim pendamping yang ada di lapangan untuk menggerakkan program Deksi menjadi program yang bisa mencapai peningkatan produktivitas produksi dan pendapatan petani serta pesidang terang petani di wilayah itu mungkin bisa dinyut budian budinya ada yang ada yang bocor itu kayaknya tolong di wilayah pos terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih